Intro Risik doa waktu pagi Dan doa hari siap Risik doa malam suni Bagat hati Shalom selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerja syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan sepanjang malam istirahat kami Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman-Mu ini kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami Mohon ampun Tuhan dosa peralangan kami karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa, amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saya saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di Youtube saya Dan salib semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Rencana Ayat intinya saya ambil dari Markus 5 ayat 27 Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Berdesak-desakan di dekatnya Jika saudara hendak pergi Tetapi tiba-tiba hujan turun Maka pilih saja naik mobil Bagaimana jika tidak punya mobil Saudara bisa naik motor dengan mengenakan jas hujan Bagaimana jika tidak punya motor Saudara tetap ingin pergi dengan membawa payung Supaya saudara tidak basah kunyuk Hal ini mungkin saja mengubah segala rencana saudara Tapi bagaimana juga rencana itu Harus sesuai dengan keadaan Rencana bisa dirubah Tapi tujuan tetap tercapai Georgie Patton General Angkatan Amerika Serikat yang sangat terkenal Berkata seperti ini General yang sukses membuat rencana sesuai kondisi Bukannya mencoba mengubah kondisi sesuai rencana Tujuan harus tetap Tidak boleh berubah-ubah Bisa dikatakan tujuan itu harus kaku Tapi strategi untuk mencapai tujuan itu harus fleksibel Sahabat saya memiliki prinsip yang selalu saya ingat Tancapkan tujuanmu di atas batu Tapi bangunlah strategimu di atas pasir Rencana bisa berubah Karena keadaan juga bisa berubah sewaktu-waktu Maka kita harus luas Kita tidak boleh kaku Yang nanti malah membuat patah di tengah jalan Jangan malah berbalik Jika kita tidak mempunyai tujuan yang pasti Atau tujuan kita sering berubah-ubah Sebentar ke sana Sebentar ke sini Lucunya lagi Strategi untuk mencapai tujuan Malah kaku Dan tidak mau menyelesaikan dengan kondisi di lapangan Kisah Yesus Menyembuhkan anak Yarius Menunjukkan dengan jelas akan hal itu Tujuan Yesus jelas Yaitu menyembuhkan anak Yarius yang sakit parah Namun di tengah jalan terjadi sesuatu Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan Menjamah Jumlah Yesus Dalam hal ini Yesus luas Sekalipun waktunya mendesak Yesus masih bisa melayani Dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu Bagaimana dengan anak Yarius Tetap sembuh juga Tujuan tercapai Tapi prosesnya juga tidak kaku Malah Yesus melakukan satu kebaikan lagi Bukankah hal ini hal yang menarik Terapkan dalam pekerjaan kita Ingat Rencanakan sesuai kondisi Bukannya mengubah kondisi Sesuai rencana kita Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk mau mengubah strategi Untuk mencapai tujuan Yang mungkin sudah kita tentukan Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Agar kami punya tujuan yang pasti Tetapi kami harus mau Mengganti strategi sesuai dengan keadaan di sekeliling kami Bantu kami Tuhan untuk melakukannya Pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan kami butuhkan dalam kehidupan kami Berkati kami sepanjang hari ini Menampun Tuhan dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih saudara ku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih untuk setiap dukungannya Like, komen, subscribe yang saudara telah memberikan ke channel saya Semoga Tuhan lah yang membalas kebaikan Bapak Ibu Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan